Sebanyak empat rumah di desa kota ujung kejamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara rusak di terjang angin puting beliung. Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu 8 April 2023, sekira pukul 6 lebih 10 menit sore hari, waktu Indonesia Barat. Hal tersebut sesuai dengan keterangan kelaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Tenggara, Nasbideski. Lebih lengkap terkait peristiwa ini akan dilaporkan Rekan Asnawi Lui, reporter Tribun Kayu. Silahkan laporan Anda, Rekan Asnawi Lui. Terima kasih. Ini rumah rusak akibat diterja angin puting beliung di desa kota ujung kejamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara yang terjadi pada Sabtu 8 April 2023, sekira pukul 18.10 waktu Indonesia Barat. Akibat musibah angin puting beliung ini menyebabkan empat rumah, ini dua di antara yang rusak ringan dan dua rusak berat. Kondisi rumah atap seng keterbangan hingga pelakon-pelakon patah. Kalaksa pada penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Tenggara, Nasbideski mengatakan bahwa musibah ini akibat angin gencang atau angin puting beliung yang menyebabkan empat rumah ini rusak, dua rusak ringan dan dua rusak berat. Sehingga selain empat rumah mengalami rusak berat dan rusak ringan, juga tumbangnya tiang listrik dan juga pepohonan. Adalah musibah angin puting beliung ini juga dapat kami sampaikan bahwa listrik menyebabkan di Desa Kutal Ujung, Desa Kutal Darul Hasanah, dan sekitarnya mengalami pemadaman total. Namun, di sini juga dapat kami laporkan pada minggu sekira pukul 03.15 waktu Indonesia Barat, pihak PLN, WLP, Rayon Kutacane berhasil menghidupkan atau normalkan kembali arus listrik di Kecamatan Darul Hasanah yang meliputi Desa Kutal Ujung dan sekitarnya. Demikian.